Selamat sore kawan-kawan, kembali bersama saya Sarah Monika Kali ini beritabarudotko kerjasama dengan Basabasi TV Menyelenggarakan acara talkshow Ramadan Dan telah hadir di samping saya adalah Gus Muafiq Kita akan berbincang mengenai mengenal tarikat di Nusantara Kali itu langsung saja yuk kita salpa Gus Muafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Gus? Baik, baik Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan Mau menjadi narasumber di acara talkshow kami Talkshow Ramadan Dan saya pikir tepat sekali ini Berbincang mengenai tarikat dengan Gus Muafiq Mungkin untuk sebagai pembukaan ya Barangkali Gus Muafiq bisa menceritakan sebenarnya tarikat itu sendiri apa gitu Jadi tarikat itu adalah Proses di mana manusia menjalani Laku Untuk sampai kepada apa yang disebut hakikat Jadi semacam jalan gitu ya Jalan ya Jalan Jadi Atau orang sering menyebutnya Riyadh 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 itu misalnya Orang harus melakukan Sesuatu yang Bagaimana melatih diri Melatih jawarikh atau panca indera Agar Misalnya contoh sabar Sabar itu adalah Sebuah Kondisi batin Yang siap menerima Apa yang ditentukan oleh Allah Nah Latihannya apa Misalnya latihannya adalah Belajar sabar duduk Belajar sabar Lapar Belajar sabar Berlikir Gitu Seperti orang Satu cinta Sabar Jadi ketika Tarekat itu adalah Malam minggu Datang Bawain oleh-oleh Itu jalannya menuju Mahabah menuju Mendapatkan Cinta Hujan tetap Datang Ya Nah syariatnya nanti Nikah itu Oke Ini Gus Pen kalau gak salah Ada beberapa macam Tarekat sebenarnya Yang dikenal dalam dunia Islam Dan bahkan Mungkin di Nusantara sendiri Kita sering dengar ada Kodiriah Naksya Bandi Atau Shaziliah Nah kalau misalnya Gus Muafiq tadi menceritakan Tarikat itu sendiri Secara umum adalah jalan Lalu gimana nih Apakah yang tarikat Yang bernama Shaziliah ini Atau Kodiriah ini Memiliki kekhususan Tertentu gitu Ya Ada kekhususannya Karena nisbat Kodiriah itu adalah Dinisbatkan kepada Pendiri Tlarekohnya Namanya Syabdil Qodir Al-Jilani Nah kalau Shaziliah Itu dinisbatkan Kepada Syekh Hasan Shazili Kalau Naksobandiyah Itu kepada Syekh Bahaudin An-Naksobandi Samaniyah Kepada Syekh Muhammad Saman Rifaiyah Kepada Syekh Ahmad Rifai Jadi Itu kekhususannya berbeda-beda Kenapa Itu adalah perspektif batin Ketika Syekh Abdul Qodir Melakukan Murokobah-murokobah Kepada Allah Punya jalan yang berbeda-beda Karena setiap kondisi batinnya Berbeda-beda Dan menentukan Seseorang untuk ikut Tariqoh itu Gimana memilih Dari berbagai macam tarikat yang ada Kalau itu sih Lebih kepada Yang terdekat itu Dengan ketemu dengan yang mana Pertama biasanya begitu Bagi orang-orang awam ya Mursi terdekatnya Kalau dekat dengan Mursi Qodiriyah Biasanya ikut Qodiriyah Kalau dekat dengan Syekh Diyah Itu Karena apa Bagi orang Islam Memahami Tauhid Itu butuh Laku-laku Nah laku-laku Memahami Tauhid Itu misalnya adalah Termasuk Tareka Satu contoh Ya Satu contoh Orang Percaya sampean dengan hantu Percaya dong Percayalah Karena kita percaya dengan hantu Itu tidak cukup Dengan kepercayaan Kalau kepercayaan itu Namanya manhajul fikir Pemikir Bapak Manhaj berfikir Tapi bagaimana Hantu Hoib ini Ini benar-benar Nyata Sebagai sesuatu yang Experience of religion Pengalaman keagaman Makanya disitu Ada tirakat Ada wirid Ada baca surat ini Ya terus jalan menuju itu Nah dulu perspektifnya Berbeda-beda Makanya perspektif Tarekot itu Macem-macem Dan apakah Tiap muslim Berarti dengan sendirinya Emang harus ikut Tarekat gitu Atau bagaimana Kalau menurut gue semua Fid Jadi Ya kalau ada Ikutlah Kalau ada Ya kalau ada Ikutlah Karena gini Orang kalau ikut Tarekat itu Artinya Sudah Belajar Jadi dia Mulai belajar Apa yang dia ketahui Dari perspektif Nalar akal bisa dibaca Dari teks Itu kemudian Dia berusaha Untuk mencoba Masuk Memahami Nah Masuk ke dalam Tarekat itu Sama dengan Masuk ke dalam Sistem pembelajaran Karena ada gurunya Ada gurunya Ada mursidnya Masuk ke dalam Sistem pembelajaran Jadi Sewaktu-waktu Seandainya Dipanggil oleh Allah Orang ini Sudah untung Karena sudah Masuk kecatatan Orang yang Mau belajar Mau belajar Persoalan Belum lulus Nah itu Urusan belakang Tapi sudah Dicatat sebagai Orang yang Mau Belajar Kalau pun mati Mati yang Diampuni oleh Allah Karena sudah Mau Belajar Gitu lah Oke Kalau Menurut Gus Muafiq Sendiri nih Di Nusantara Gus Apa sih Tarekat yang Awal mulanya Muncul gitu Jadi gini dulu Islam itu Ketika Datang Kesini Gitu Ketika Datang Kesini Pertama Kali Yang dihadapi Itu kan Agama Hindu Agama Hindu Itu Tidak mudah Karena yang Boleh ngomong Agama itu Tidak sembarang Orang Dia hanya Kasta Brahmana Kasta Tertinggi Sudagar Sekaya Apapun Dia gak Boleh Ngomong Agama Kan gitu Karena dia Sudra Nah Kan beda Dengan Misalnya Sekarang Ini Semua orang Boleh Ngomong Agama Tapi Kalau Hindu Gak boleh Hanya Brahmana Yang Boleh Ngomong Agama Hirarkis Sistem Kasta Makanya Kalau ada Cerita Islam Disebarkan Oleh Sudagar Ini Dalam Metodologi Pengetahuan Agak Bermasalah Karena Apa Sudagar itu Sudra Dia gak Boleh ngomong Agama Makanya Di Indonesia Terkenal Dengan Para penyebar Agama Itu disebut Wali Wali Karena Apa Yang Punya Konsep Setara Dengan Konsep Brahmana Itu Wali Awliya Sama-sama Sudah Gak Punya Takut Gak Punya Khawatir Orang-orang Yang Dekat Dengan Yang Maha Kuasa Nah Tarekat Tarekat Itu Macem-macem Kalau Tarekat Yang Harus Ngadepi Para Brahmana Awal Itu Ada Tarekat Yang Mungkin Sekarang Udah Punah Namanya Tarekat Maulamatiah Atau Malmatiah Itu Nisbatnya Kepada Syahamdun Bin Ahmad Bin Amarroh Di Timur Tengah Sana Itu Salah Satu Ajarannya Itu Menghilangkan Wujud Kebaikan Di hadapan Manusia Dia orangnya Baik Sekali Tapi Jangan Sampai Kebaikannya Terlihat Misalnya Sholat Dia Gak Mau Sholat Kalau Lagi Banyak Orang Dia Sholat Sendiri Kalau Orang Sudah Gak Ada Dia Sholat Atau Sembunyi Nah Kalau Ketahuan Itu Dia Takut Jangan-jangan Ketika Dia Ketahuan Nanti Akan Mengotori Batinnya Ada Perasaan Pengen Dipuji Atau Apa Maka Dia Ekstrim Kalau Sholat Kalau Ketahuan Bisa Dia Bawa Botol Lara Jadi Benar-benar Covering Banget Iya Benar-benar Disembunyikan Itu Makanya Tarekat Ini Luar Biasa Nah Orang-orang Ini Punya Ilmu Karena Saking Dekatnya Tidak Ada Selain Jadi Tidak Ada Yang Lain Hanya Selain Allah Gitu Hanya Allah Yang Ada Selain Allah Gak Ada Nah Makanya Orang-orang Kayak Begini Itu Cacian Orang Itu Dijadikan Landasan Dia Untuk Mencucikan Dirinya Kuat Gak Jadi Dia Baik Tapi Berada Dalam Ruang Dibenci Sama Semua Orang Kalau Kita Kayaknya Gak Kuat Gitu Dapat Komen Jelek Di Media Sosial Udah Apapun Nah Itu Tarekot Itu Nah Tarekot Itu Kemudian Menghasilkan Satu Disiplin Keilmuan Yang Luar Biasa Ada Yang Sampai Punya Punya Ilmu Namanya Maul Hayat Air Kehidupan Nah Itu Bisa Seperti Meninggal Tapi Sebenarnya Gak Meninggal Dia Pindah Ketempat Lain Nanti Dikubur Disitu Nanti Ini Nah Itu Bagi Pelajaran Pelajaran Orang Sebelum Islam Biasa Orang Bisa Jadi Banyak Udah Mati Hidup Lagi Orang Orang Mati Itu Bisa Begitu Cuman Karena Itu Sulit Sekali Mencari Mursyid Lama Lama Gak Ada Gurunya Punah Karena Secara Laku Memang Sulit Sekali Sulit Sekali Makanya Makanya Imam Ghazali Di dalam Ikhya Itu Ada Satu Bab Melarang Torekot Malmatiyah Oh Disebutkan Secara eksplisit Gak boleh Karena Itu Bagi orang Awam Sulit Sekali Bukannya Bener Malah Jangan Jangan Nanti Malah Sesat Nah Setelah Itu Ada Lagi Ada Tarekat Berikutnya Namanya Tarekat Akmaliyah Akmaliyah Seperti apa Gusti? Itu Benua Arobi Itu Tarekat Yang Manunggaling Kau Lagusti Bukan Gak Juga Gitu Karena Jadi Gini Loh Mereka Ini Lebih Kepada Ya Cash and Carry Aja Syahdahnya Jadi Misalnya Suruh Baca Syahdat Jadi Tarikat Ini Syahdat Baca Sampai Dia Merasa Itu Hadir Dalam Dirinya Terus Disuruh Syahdat Itu Tidak Bunyi Dia Naik Aja Ke Atas Pohon Dia Naik Atas Pohon Tiba Tiba Syahdat Terus Kepalanya Dijatuhkan Dari Atas Pohon Itu Semua Orang Menganggap Dia Bunuh Diri Pasti Mati Ini Gak Taunya Enggak Dia Bangun Loh Kamu Disuruh Syahdat Malah Bunuh Diri Kata Siapa Aku Bunuh Diri Aku Itu Bersahdat Terus Yakin Hutan Kebakaran Sedang Geseng Ini Hutan Kebakaran Bahwa Allah Menurunkan Lahaulah Wala Kuwata Ila Bila Itu Kuat Mana Kira Kira Lahaulah Atau Api Yang Membakar Itu Dibaca Misalnya Tiga Kalian Atau Yahayu Yahoyum Yahayu Yahoyum Yahayu Yahoyum Dibaca Selama Tiga Tahun Nanti Kalau Sudah Yakin Disini Ada Api Dateng Dia Kemana Mana Kuat Yahayu Yahayu Gak Kebakar Gak Kebakar Makanya Coba Ada perempuan Cantik Dia I love You Gak Mau Dibacain Ayat Misalnya Diuji Ayat Ini Bener Gak Ayat Ini Mampu Lebih Kuat Dari Kecantikan Perempuan Maka Hati Hati Nanti Kalau Buat Cewe Bagus Ada Nanti Ada Ada Buat Perempuan Lebih Manjur Lagi Itu Dibaca Kalau Mau latihan Akmalia Ada Sekarang Di deket Ril Sepor Bikin tenda Baca Lahaulah Selama Tiga Tahun Lahaulah Nah Nah Akmalia Makanya Orang Disini Kuat Kuat Sakti Sakti Karena Ada Tarekat Itu Dia Tahu Persis Berangkat Perang Dia Gak Takut Karena Sudah Diuji Oh Ini Gak Mati Tahu Dia Tarekat Tarekat Itu Yang Kemudian Bisa Meng-counter Agama Hindu Bukan Meng-counter Tapi Orang Mencari Oh Ini Oh Ini Ternyata Kalau Ini Hujan Pake Sesaji Ini Begitu Datang Bedil Bedil Lebih Hebat Nah Kan Akhirnya Ini Kayak Sekarang Dulu Kan Orang Cari Benda Hilang Ke Senayang Gini Sekarang Yang Dicari CCTV Jadi Mana Yang Lebih Aplikatif Yang Lebih Canggih Itu Sebenarnya Dulu Nah Baru Kemudian Datang Tareko Berikutnya Ketika Dalam Situasi Tenang Nah Mulai Ada Tareko Yang Sifatnya Mengatur Bagaimana Diri ini Bisa Berkompromi Gitu Dengan Apa Yang Disebut Kehendak Kehendak Allah Nah Itu Kodir Ya Naksub Tapi Syabdil Kotirnya Juga Enggak Begitu Kuat Lagi Syabdil Kotir Tapi Kan Kita Ini Baina Sama Sumber Minyak Sama Syabdil Kotir Syabdil Kotir Begini 25 Tahun Kita Ya Allah Ya Allah Ya Makanya Kita Sudah Gak Punya Kuota Gimana Aduh Lama Sekali Nah Makanya Para Wali Itu Download Kan Download Itu Terangkat Makanya Punya Wifi Makanya Kita Yang Suka Kirim Data Kirim Kalau Punya Wifi Cari Wifi Gratisan Makanya Di dalam Islam Diajarkan Tawasul Itu Pakai Wifi .co .id Makanya Kan Baru Share It Bers Gitu Share It Setelah Itu Karena Kalau Yang Itu Teknologi Kuno Ada Yang Gak Percaya Masa Doa Bisa Dibagi Ya Bisa Bisa Aja Tinjunya McTason Di Amerika Kita Gak Lihat Yang Lihat Siapa Wartawan Disana Tapi Dia Bener Dinaikin Ke Satelit Akhirnya Dibagi Keseluruh Dunia Bagiannya Sama Karena Ada Siaran Langsung Makanya Orang Kalau Gak Percaya Doa Bisa Dikirim Dan Dibagi Pasti Orang Itu Gak Punya TV Ketinggalan Zaman Teknologi Santri Guna Tapi Begitu Makanya Sekarang Wali-wali Download Sendiri 7 Tahun Kita Kalau Download Tidur Makanya Wali-wali Itu Bisa Nyebarin Bayfi Tawasul Itu Kan Sebenarnya .co.id Berarti Ternyata Untuk Menguatkan Tirakat Itu Memang Perlu Ikut Tarekat Ya Yang Ada Gurunya Yang Ada Gurunya Yang Mutasil Tersambung Sanatnya Sampai Ke Rasulullah Tersambung Jangan Ngarang Banyak Juga Yang Ngarang Ngarang Akhirnya Ngarang Ngarang Dot Kodot Kemana Gitu Kan Ngasar Ya inilah Islam Sudah Mengajarkan Tentang Hardis Besar Namanya Law Khil Mahfud Kalau Hardis Besar Dalam Perspektif Orang Yahudi Nasroni Tabut Sulaiman Kalau Hardis Besar Dunia Kota Segala Tahunya Orang Eropa Itu Kota Pandora Kalau Orang Jepang Kota Doraemon Yang Itu Isinya Semua Ada Dan Perspektif Itu Kan Sekarang Dipakai Hardis Hardis Gede Urusan Keuangan Hardis Cuma Satu Di Amerika Punyanya Road Shield Di Bank New York Hardis Informasi Adanya Di Google Nah Dotko Google Masuk Tapi Kalau Dotko Muafek Ya Gak Masuk Dotko Google Beda Server Kalau Disini Isinya Tarekat Itu Tapi Kalau Dari Urusan Tuhan Sampai Urusan Setan Ada Ya Dotko Google Server Nah Itu Tarekat Itu Sudah Mengajarkan Sesuatu Yang Perspektif Jauh Kedepan Sangat Futuristik Sebenarnya Ya Sudah Futuristik Di Indonesia Apa Yang Paling Banyak Kalau Menurut Gus Muafik Tarekat Pengikutnya Ya Panu Perdaerah Kan Daerah Daerahan Kalau Di Aceh Sana Samania Sampai Ke Kalimantan Itu Sebagian Besar Samania Kalau Di Jawa Ini Imbang Imbangan Antara Kodiriyah Naksobandiyah Sama Shadilyah Nah Ada Juga Yang Namanya Tarekoh Rifaiyah Rifaiyah Kalau Satariah Gimana Satori Ada Di Jawa Itu Tua Dulu Itu Tarekoh Awal Tua Jadi Tarekoh Yang Juga Berat Juga Jalanin Itu Tarekoh Pangeran Diponegoro Termasuk Tarekoh Pangeran Diponegoro Satariah Jadi Terlihat Dari Punya Tasbeh Itu Satori Tapi Kalau Dari Kiyai Mojonya Satriah Semua Tarikat Itu Lama Itu Bukan Baru Maka Yang Baru Baru Cuman Tarikat Tarikatan Itu Aja Kalau Yang Dulu Tarikat Laku Beneran Kalau Ini Kan Ada Gus Yang Kodiriyah Wak Naksabandi Itu Kan Digabung Itu Gimana Gus Itu Saya Katip Sambas Dulu Bisa Bisa Digabung Itu Syahmad Hatib Sambas Berarti Secara Laku Lebih Berat 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 Makanya Seperti Istri Berat 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 Tapi Hasilnya Maksimal Kalau Bisa Mengkompromikan Ya Kan Benar 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 Ini Win Win Solution Berat Itu Ada Naksabandia Kodiriyah Naksabandia Kolidiyah Itu Lebih Rumit Lagi Kolidiyah 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 Dan Di Indonesia Itu Hebat Jadi Toreko Itu Mursid Mursidnya Beda Tapi Di Indonesia Bisa Rukun Makanya Ada Jatman Itu Beli Maulan Habib Lutfi Presiden Semuanya Di cover Di Jatman Iya Di Jatman Tapi Jatmi Jatmi Itu Pusatnya Di Terongan Dulu Yae Mestain Romli Jadi Toreko Banyak Anu Siapa yang mau Bisa Nanti Nanti Bait Sekalian Tapi Berat Jadi Ada juga Sekarang Toreko Lucu Anak Anak Millenial Itu Nanya Wiritannya Berapa Wiritannya Anu Seribu Kali Kalo Lima Kali Aja Boleh Boleh Juga Kalo Bisa Ditawar Terus Kan Kita Nanya Kamu Itu Seribu Cuma Minta Lima Ya 95 Siapa Ya Kan Kiai Ada Anak Anak Sekarang Milenial Usil Betul Iya Kan Kiai Kenapa Begitu Saya Penumpang Kiai Penumpang Itu Naik Langsung Tidur Gak Apa Tapi Kalo Kiai Kan Soper Baca Plang Itu Saya Bilang Sekarang Udah Baca Plang Google Map Sekali Di Google Map Itu Jadi Tarekat Itu Indah Makanya Tarekah Tarekah Ini Suatu Perspektif Yang luar biasa Yang membuat dunia Menjadi Indah Karena Tarekat Ini Menyebut Asma Allah Tarekat Sesungguhnya Adalah Al-Quran Pertama Itu Kan Fatehah Kan Fatehah Itu Ayat Pertamanya Bismillah Sebut Asma Allah Nah Makanya Para ulama Nyebut 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 Aja Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Disebut Aja Nah Begitu Asma Allah Itu Disebut Wali Lail Asma Ul Khusna Fati Disebut Nah Itu Ada Nanti Mungkin Yang Nyumber Adalah Ar-Rahman Yang Nyumber Ar-Rahim Nyumber Belas Kasihan Makanya Orang Belas Kasih Di Dunia Dan Di Akhirat Maka Orang Hatinya Sudah Nyumber Ar-Rahman Dia Enggak Kaget Siapapun Yang Ada Dunia Berarti Mendapat Belas Kasih Allah Ar-Rahman Itu Seperti Singa Babi Sama Kambing Singa Itu Kadang Makan Babi Kadang Makan Kambing Itu Hukum Ar-Rahman Tapi Manusia Kan Enggak Kalau Singa Makan Kambing Wah Jangan Tapi Makan Kita Menjadi Manusia Berharga Enggak Juga Di Hadapan Hewan Sama Aja Alat Punya Sopan Santun Kekita Enggak Temple Temple Aja Bagi Singa Kita Binatang Melata Bisa Dimakan Sama Dia Bagi Buaya Virus Juga Enggak Peduli Mau Cantik Mau Jlek Pilih Aja Semua Masalah Beda Perspektif Aja Kalau Virus Suka Yang Cantik Kamu Yang Pertama Kali Dimakan Untung Virus Itu Gak Punya Perspektif Jlek Jlek Makan Semua Nah Itu Arrohman Nanti Dari Situ Makanya Para Ulama Ini Sangat Hati Hati Kalau Baca Fateha Bismillah Jangan Ilang Karena Bismillah Itu Metodologi Dasar Menyebut Asma Allah Kalau Sudah Metodologi Dasarnya Ilang Bismillah Sudah Dibaca Di Awal Fateha Khawatirnya Ilmu Ilmu Dasar Untuk Menyebut Asma Allah Itu Gak Ada Akhirnya Orang Jadi Keras Keras Makanya Teman Teman Yang Kadang Gak Baca Fateha Itu Kaku Kaku Keras Kurang Humor Ya Karena Mungkin Selera Humor Sudah Hilang Gak Sampai Dateng Selera Humor Ada Sampai Anajah Wawancara Saya Dideket Kuburan Ini Bukan Ide Saya Di Samping Kuburan Bukan Memang Tempat Saya Yang Begini Udah Gitu Ngomongnya Tarekat Lagi Pas Itu Nanti Makhluk Makhluk Malam Cari Jangan Takut Gak Hantukan Teman Teman Siapa Teman Gus Mamping Apapun Jangan Ganggu Dia Takut Apakah Untuk Mengikuti Tarekat Orang Harus Pertama Memperbaiki Syariat Dulu Atau Bagaimana Sebagai Syarat Ada Orang Yang Punya Kesempatan Untuk Memperbaiki Syariat Ada Orang Yang Punya Kesempatan Tapi Ada Orang Yang Seumur Hidupnya Itu Gak Punya Kesempatan Sudah Dari Kecil Gak Ketunggon Orang Tua Terus Habis Itu Hidupnya Susah Menikah Suaminya Pergi Atau Tinggalin Anak Untuk Belajar Syariat Susahnya Sudah Seperti Itu Apakah Kemudian Ketika Dia Datang Kepada Kiyai Wah Kamu Harus Belajar Yang Sabar Istighfar Mohon Kepada Allah Tapi Saya Tidak Punya Baju Kiyai Kalau Mau Salat Bersih Sudah Seadanya Jadi Gitu Jadi Itu Sebenarnya Karena Tarekat Itu Tidak Mungkin Meninggalkan Syariat Tapi Orang Bersyariat Itu Kadang Memang Tidak Sampai Kepada Ilmu Tarekat Tapi Kalau Orang Bertarekat Pasti Bersyariat Makanya Tinggal Cuman Tarekat Biasanya Agak Longgar Tapi Aku Salah Lagi Kiyai Ya Gap Apa Istighfar Besok Lagi Gitu Lagi Salah Lagi Kiyai Gap Apa Istighfar Lagi Terus Gimana Palaikat Juga Tau Sampai Manusia Salah 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 Jadi Sebenarnya Agama Itu Mempermudah Ya Mudah Mudah Sekali Beragama Iyalan Coba Mana Yang Sulit Dari Agama Salah Kadang Malas Malas Kan Gak Sulit Kalau Malas Nanti Dirangkep Dijamak Kan Bisa Dijamak Masih Kepanjangan Kosor Ya Kalau Udah Gak Mau Sholat Jadi Sholati Gak 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 Itu Kan Miskol Kan Miskol Provider Sholat Seharinya Miskol Lima Kali Kalau Mau Miskol Mingguan Gak Apa Jumatan Miskol Tahunan Ada Miskol Ada Yang Nelfon Lama Itu Komunikasinya Lama Ada Yang Miskol Itu Tergantung Pulsanya Juga Dikit Kalau Allah Pulsanya Banyak Bismillahirrahmanirrahim Ada Ding Ding Pak Su Ada yang Begitu Macem Macem Gus Ini Ini mungkin Agak Lebih Dimensi Yang Memang Lebih gaib Karena Berhubung Kita Wawancaranya Di samping Jadi Kalau Misalnya Apakah Memang Ada Orang-orang Tertentu Yang Ditarik Kini Oleh Tuhan Ke arah Tarikat Melalui Mimpi Mungkin Ada Juga Itu Perspektif Allah Yang Kasih Yang Begitu Cuman Biasanya Orang Tarikat Sering Ketemu Dengan Makhluk Begitu Memang Bersentuhan Dengan Dimensi Yang Gaib Coba Misalnya Begini Jen Ini Kalang Kabut Sekarang Karena Nggak Dengar Quran Ini Nggak Dengar Masjid Pakai Kaset Kan Nggak Dengar Quran Nah Jen Itu Rindu Dia Dengar Quran Jen Islam Itu Karena Nah Dia cari Kemana Tapi Rasulullah Itu Pernah Menyampaikan Nah Di Kubur Itu Ada Jadi Generasi Yang Datang Belakang Itu Mendoakan Yang Lebih Dulu Yang Bawa Iman Nah Disitu Dibacain Quran Biasanya Kan Gitu Nah Ketika Bacain Quran Itu Pasti Jadi Quran Dunia Ini Dikirim Ke Alam Arwah Nah Jen Yang Di Alam Goib Itu Nyetel Radio Kan Dengar Frekuensinya Nah Makanya Kadang Kalau Kita Khusuk Di Kuburan Tiba-tiba Ada Merinding Itu Sebenarnya Frekuensinya Karena Deket Karena Fateha Yang Kita Kirim Ini Melewati Perspektif Dunia Ke Alam Goib Nah Begitu Lama-lama Mereka Dengar Nanti Mereka Ada Frekuensi Yang Yang Bung Lotek 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 Gitu Jangan Jangan Lari Karena Sesungguhnya Mereka Sedang Seneng Karena Mendengarkan Al-Quran Nanti Kalau Kita Tahan Mereka Keluar Nanti Assalamualaikum Gitu Terima Kasih Engkau Telah Ya Pasti Beneran Kalau Pengen Tahu Ayo Beneran Pasti Lama-lama Bisa Tapi Jangan Takut Tapi Dipegangi Ikat Kalau Lari Itu Muncul Terima Kasih Saya Sudah Didengar Ya Nanti Lama-lama Dia Dia bilang Aku punya Sesuatu Mau gak Akek Atau Tongkat Nah Tongkat Akek Yang diinstalasi Di dunia Gak Begitu Dibawa Kesini Dia menjadi Instalasi Yang cukup Kuat Untuk Penyembuhan Kadang Untuk Makanya Dulu Nenek Yang Kita Yang Ahli Tira Kan Mesti Punya Benda Benda Pusaka Itu Sesungguhnya Benda Yang Sudah Diinstalasi Disana Nah Nanti Kemudian Itu Contoh Lagi Misalnya Aku Tidak Mengutus Tidak Sekalian Alam Nah Dengan Rasulullah Kita Disuruh Solawat Yang Pengen Denger Solawat Itu Kan Bukan Cuma Manusia Bahkan Jenjen Juga Bersolawat Allah Bersolawat Nah Makanya Kalau Kita Mau Solawatan Cari Tempat Yang Paling Serem Di Tebing Hantu Di Sitrogondomayit Itu Ibaratnya Kan Terbang Allah Ya Nabi Salam Allah Nanti Pohon Itu Ini Begitu Lama-lama Yang keluar Bukan Cuman Ikan Yang Lompat Saking Senengnya Seharimau Harimau Makanya Orang-orang Tua Dulu Punya Yang Begitu Nanti Kemudian Nampak Oh Terbang Jelek Terbang Terbang Kok Begitu Kata Makhluk Yang Dari Sana Aku Punya Terbang Mau Gak Kasih Akhirnya Kalau terbang Yang Di Instalasi Di Sana Kita Pukul Bang Itu Sepuluh Jawa Dengar Itu Makanya Itu Dulu Begitu Nah Itu Yang Kadang Kita Sudah Gak Bisa Melakukan Itu Padahal Al-Quran Itu Huda Lil Mut Takin Mut Takin Itu Yuk Minu Nabil Ghaib Jadi Pertama Kali Mut Takin Itu Yuk Minu Nabil Ghaib Jadi Pertama Kali Sebelum Yuk Minu Nabil Ghaib Makanya Santri-Santri Itu Diajari Ngicipi Yang Ghaib Paling Tidak Belajar Dalak Ilul Khairat Paling Tidak Belajar Ghaib Minimal Mahabah Kadang Itu Mau Nyari Dikejar Sama Sana Tapi Kalau Kita Baca Perspektif Sana Keluar Makanya Termasuk Di Masjid Jen Datang Masjid Pengen Dengar Ayat Karena Allah Memerintahkan Nanti Khotib Itu Begitu Berkhutbah Jen Mendengar Makanya Khotbah Itu Yang Bagus Pegang Tongkat Pake Tek Supaya Emosinya Tidak Meledak Ledak Jadi Jen Tetap Bisa Mendengar Ayat Ayat Allah Kalau Kita Gini Sama Sama Kita Melbok Seru Banget Jadi Saya Jadi Pengen Diam Sedikit Berkontemplasi Mendengarkan Semua Ini Nanti Nanti Aja Anggap Ini Sesi Satu Siap Pembukaan Pembukaan Abis Ini Offline Offline Oh Ya Offline Sekalian Sekalian Tak Suruh Keluar Yang Disitu Ya Paling Baunya Dululah Yang Keluar Ini Keluarga Makam Keluarga Nah Makam Masyarakat Disini Jadi Itulah Tarikat Nanti Kapan Kapan Tak Jadi Tarikat Yang Lebih Anu Yang Punya Konsentrasi Terhadap Experience Of Religion Bukan Mata Semata Wacana Tapi Bukannya Semua Tarikat Memang Punya Experience Punya Tapi Itu Semuanya Begitu Berat Juga Nah Kalaupun Ada Yang Tidak Mursi Tapi Bisa Seperti Itu Biasanya Given Pembelian Dari Allah Laduni Kalau Nggak Salah Ini Gue Pernah Dengar Tarikat Shaziliah Itu Memang Diberi Khususan Lebih Mudah Karena Targetnya Adalah Orang Orang Yang Menggunakan Karunia Duniawi Untuk Menyebarkan Dakwah Maksudnya Mengizinkan Kekayaan Dan sebagainya Semua Mengizinkan Semua Tarekat Mengizinkan Kan Gitu Jadi Kaya Itu Kalau Bikin Contoh Tarekat Itu Kan Dunia Itu Seperti Ini Tarik Karena Mau Mandi Ngisi Ngisi Mandi Penuh Kan Harus Penuh Kan Kalau Ngisi Terus Kalau Mandi Di Dihabisin Apa Secukupnya Cukupnya Ya Itulah Jadi Secukupnya Aja Kumpulin Gak Apa Tansan Nasib Baka Minat Dunia Secukupnya Aja Sesuai Kebutuhan Itu Kalau Kebutuhannya Pakai Honda Pakailah Honda Kebutuhannya Pakai Traktor Pakailah Traktor Sesuai Kebutuhan Kalau Kara Pakai Kamera Kebutuhannya Kan Nah Kalau Kemudian Hanya Untuk Gini Gini Selvi Selvi Pakai Kamera Pocket Handphone Cukup Nah Sehat Sedili Itu Pernah Kalau Ngajari Murid Suruh Bawa Gelas Kamu Keliling Pasar Lihatlah Itu Keramaian Pasar Tapi Jangan Sampai Gelas Tumpah Naik Kereta Yang Paling Bagus Keliling Pasar Sambil Tungguin Bagaimana Biar Tumpah Sampai Pulang Ditanya Sampai 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 Gimana Pasarnya Rame Enggak Lihat Saya Kenapa Aku Lihat Ini Biar Tumpah Nah Itulah Orang Kalau Hatinya Sudah Kepada Allah Dunia Dan Seisinya Itu Seperti Kamu Melihat Fokus Fokus Tapi Kalau Secara Amal Lannya Sendiri Rialdoh Sendiri Memang Lebih Mudah Karena Dihususkan Untuk Orang Orang Sibuk Gitu Enggak Juga Naksob Mudah Suka Buat Masyarakat Urban Iya Masyarakat Urban Mudah Itu Semua Mudah Sebenarnya Gak ada Yang Sulit Ya Itu Tadi Kalau Kuat 100 100 Kalau Kuat 5 Yang 95 Siapa Gurunya Ditanggung Gurunya Ya Makanya Kalau Sama Gurunya Yang Serius Gitu Kan Berikan Rokok Biar Gak Nantok Gitu Biar Satri Biar Rumah Gurunya Beras Biar Apa Biar Tidak Lagi Mikir Beras Biar Biar Bisa Doain Murid Murid Jadi Jembatan Usul Itu Tapi Itu Real Saya Pernah Baca Tentang Syihabdul Qare Al-Jalani Bahkan Muridnya Ketika Disiksa Dalam Kubur Pun Didatengin Oleh Beliau Karena Itu Menjadi Tanggung Jawab Mursyid Ya Kan Sudah Sudah Bersepakat Bahwa Kamu Tanggunganku Dohir Dan Batin Seperti Rasulullah Juga Menanggung Seluruh Umat Jadi Kalau Kita Disiksa Dinerakan Di Dalam Dicari Sama Rasul Kamu Dimana Rasul Aku Disini Kenapa Kamu Disitu Gak Gerti Ya Sudah Begitu Bisa Dan Itu Biarin Aja Kalau Yang Gak Percaya Kita Milih Yang Percaya Aja Ya Si Tau Gimana Gak Tau Semua Muridnya Terhubung Dengan Batin Dan Semua Muridnya Bisa Di JPS Terhubung Dengan Provider Itu Kemanapun Di JPS Ketahuan Seperti Manusia Terhubung Dengan Law Khil Makfud Di JPS Malaikat Kemanapun Ketahuan Nah Hati Guru Dan Murid Dijadikan Satu Menyatu Dengan Guru Dan Murid Maka Gurunya Tau Dimanapun Setiap Hari Kita Sebar Wailah Jami Ilmuslim Ilmuslim Wal Min Al- 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 Itulah Kenapa Juga Kalau Dalam Bikir Toreko Harus Membayangkan Wajah Gurunya Ya Tawacuh Jangan Lupakan Kalau Sekarang Providernya Yang Jika Boleh Dilupakan Terus Itu Bagian Dari Anulah Tradisi Tradisi Yang Ada Dalam Tarekat Baik Kawan-kawan Beritabaru.co Dan Basa Basi TV Kita sudah di penghujung acara Barangkali Gus Mofik ada Catatan terakhir Untuk disampaikan Kepada Kawan-kawan Ya Ikutlah Tarekat ya Jangan Lunggu tua Pokoknya Ketika Kesadaran itu Ada Ikutlah Ikutlah Kalau kuat 5 Kalau kuat 10 Beritanya 10 Kalau kuat 1 1 Yang penting Sudah terdaftar Jadi Sewaktu-waktu Meninggal Masuk Dalam Tanatan Orang Sudah Mau Belajar Aman Baik Kalau gitu Terima kasih Gus Mofik Atas Bincang-bincang Yang sangat Bermanfaat Sangat Lintas Dimensi Lintas Dimensi Gaib Semoga Lain kali Bisa Berbincang Lebih Lama Lagi Lebih Dalam Topik-topik Topik-topik Yang lain Gak Apa-apa Bisa Bisa Dengan Topik-topik Yang lain Dunia Kan Penuh Topik Tergantung Hashtag Terima kasih Kawan-kawan Dan Sampai Berjumpa Lagi Di Talkshow Ramadan Berikutnya Terima kasih